ini kopi ini enak banget tuh gini sih kan rapai-pajanya gitu kan memang secara 100 kopi pake dia gue punya anak kecut kecut apa tuh? stroberi stroberi yes Allah kelasnya aja yang beda kelasnya yang beda eh mumpung antum ada disini anak pengen nanya sesuatu nih masalah apa isbalah iya orang-orang kan banyak bilang nah kan harusnya bilang segala sesuatu di bawah mata kaki tepatnya di neraka dari kain ya iya dari kain tapi masalahnya ada sebagainya orang mengatakan logikanya dimana kok kayaknya di bawah mata kaki bisa ke neraka nah itu gimana sebetulnya iya ya ya itu makanya memang untuk memahami dalil itu kita membutuhkan logika dan akal tapi logika akal kita itu bukan suatu tolak ukur untuk menerima suatu dalil memang gak masuk akal nah kalau kita itu masuk apa urusannya antara kain di bawah mata kaki kok masuk neraka iya karena kita itu dalam urusan dalil ini yaudah pasrah aja samin nawatana gitu ya samin nawatana karena memang justru malah disitu ketika kita menghitung ini kok susah untuk dipercaya nah disitu ada muatan ketaatannya kepasrahan kita kepada dalil kalau kita main nalar ya gak akan masuk itu yang namanya dalil seperti kata sahabat Ali r.a kalau seandainya agama itu pakai akal maka ketika kita harus safar dan mengusap kuf mengusap kuf itu adalah ketika kita safar kita boleh berbudu gak usah mencuci kaki tapi mencuci kufnya saja bagian arasnya aja gitu ya kalau seandainya masuk akal pakai akal maka yang paling berhak dicuci adalah yang pakaian bagian bawah karena yang kotor bawah kufnya tapi ternyata sunnahnya adalah yang diusap cukup atasnya yang kotor bawahnya yang diusap cuma atasnya mungkin sama kayak ketuk kali ya budu ya kentonnya dari belakang tapi justru malah yang diusap gak ada urusannya sama-sama kentut itu lah kalau seandainya urusannya akal ya gak akan masuk akal karena memang kita disitu dituntut tapi lalkannya keras aja untuk kayak di belakang kaki itu iya betul ya wallahualam viswa meskipun ada pihak-pihak yang memandang itu adalah ada muqayatnya untuk orang-orang yang sombong saja maka kita sikapnya ahlu sunnah wal jamaah sebaiknya ambil yang paling aman kan itu ada khilaf tuh bolehnya isbal yang satu ulama membolehkan yang satu ulama mengharamkan tapi kan kalau cingkrang gak ada khilaf ada ulama yang mengharamkan cingkrang gak? gak ada kok malah yang disudutkan yang cingkrang sih? iya 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 padahal sama-sama semuanya sebakat ayo sama-sama boleh cingkrang gak ada larangan yaudah kita ahlu sunnah wal jamaah itu ambil yang paling aman wa'allahu alhamdulillah bisahab